Saya menerima keberkahan, ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta, ke satu tempat yang tidak jauh dari sini, untuk belajar bebel, di mana bebel itu ditulis. Nama kotanya Haifa, dan ini dibayari, bukan gratis. Dan pelatih Pak Victor ini bolak-balik Belanda tiap satu malam begitu. Saya nggak tahu kalau... Karena selama ini yang saya tahu, dia selalu ada di Bogor. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Dan tugas dia hanya satu, melatih paduan suara. Dan saya dilatih langsung sama beliau. Apa dia naik private jet? Saya nggak tahu juga, mungkin dia... Private jet malam-malam, Belanda mungkin. Mungkin pintunya Doraemon. Iya, salam bapak ibu saudara-saudari yang dikasih, sudah dikasih. Selamat tahun baru ya. Sudara, semua apapun yang kita sembunyikan, kebohongan, apapun sekali waktu terbongkar ya. Ini buktinya ya, apa yang dikatakan kainama dulu ya, gembar-gembor, tamatan S1, S2, S3, Haifa, dan sebagainya. Nah, itu sekarang dibongkar oleh temannya sendiri dan keruh-keruhnya, grupnya. Nah, kita saksikan bersama-sama ya. Sekarang, janganlah jadi pendeta di GPB Sebaut Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan. Masih hidup dan tahu. Dan seharusnya bisa ratusan, bahkan ratusan kali ya. Bisa, bisa kita datangin kita apa ya namanya? Klarifikasi. Podcast bersama. Face to face aja. Face to face. Iya. Gitu. Bagaimanapun, dia adalah teman saya juga. Iya. Yang saya kurang suka itu adalah, janganlah mengobrol kebohongan. Ya, dia bilang. Pindah agama, pertemanan itu tidak akan pernah putus bagi saya. Kita dari kecil, gitu kan. Sampai dia menikah, saya yang menjodokinnya, almarhum istrinya itu. Sampai saya, itu apa ya, sudah anggap istrinya itu, almarhum itu seperti adik saya. Iya. Artinya, Gus, sudah lah, gak usah. Berhenti. S2, S1 lu, S2 lu disini, S3, udah lah, bro. Sudahlah. Gak usah lah. Artinya, berbicara lah, lu pindah. Itu mari lu siarkan agama Islam. Dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Iya. Gak usah membahas tentang apa? Tentang agama Kristen. Jadi, ketika Yesus menikah, kenapa orang kesebarat? Ya, harusnya mereka berterima kasih dengan kita, kita bongkar-bongkar ya. Bahwa ternyata Yesus itu menikah. Menikah. Pernikahan di masa Yesus. Anak perempuan belum tumbuh dadanya. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Jadi, beliau ini punya anak judah Ben Joshua ini. Dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang. Yang dadanya belum tumbuh. Saya menerima keberkahan. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta, ke satu tempat yang tidak jauh dari sini. Untuk belajar Babel. Di mana Babel itu ditulis. Nama kotanya Haifa. Dan ini dibayari. Bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah, ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama. Saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masalah di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Jadi dalam berkas yang lain, kita kalau cross-check, dia mengatakan bahwa dia itu kembali dari Haifa, ditabiskan sekitar tahun 2005. Begitu ya. Tahun 2004, Pak Victor ini adalah teman... Paduan suara. Paduan suara dari Agustina sekalian nama. Pak Victor, apaan-apannya? Saya hanya bisa bertawa ya. Kenapa? Karena di tahun yang disampaikan, 2005 beliau... Balik dari Belanda katanya. Balik dari Leiden, Belanda. Sempat ke Haifa dulu. Betul. Berarti sudah S2 ya. Tentabiskan jadi pendeta. Lalu 2004 bergabung dengan Pak Victor. Pak Victor bergabung dengan... Paduan suara. Paduan suara. Dan waktu itu Kai Nama adalah... Asisten pelatih. Mungkin Pak Victor bisa lihat asisten pelatih Pak Victor ini... Bolak-balik Belanda tiap satu malam begitu. Saya nggak tahu kalau... Karena selama ini yang saya tahu, dia selalu ada di Bogor. Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Dan tugas dia hanya satu. Melatih paduan suara. Dan saya dilatih langsung sama beliau. Apa dia naik private jet? Saya nggak tahu juga. Mungkin dia... Mungkin pintunya Doraemon ya. Mungkin pintunya Doraemon ya. Nih dia. Nah, saudara-bapak sekalian. Ya, makanya iblis itu bapak segala pendusta. Jadi, siapapun orangnya kalau suka bohong, suka dusta. Sekali waktu kebongkar. Seumpama begini ya. Saya kan banyak bersaksi nih. Terus kan pasti sekali waktu ada orang kampung saya... Yang mendengarkan kesaksian saya. Dia kan bisa buat video. Dia bisa buat YouTube ya. Untuk membuktikan kebongan saya. Atau dia diundang, diportes orang lain. Membongkar kebongan saya. Buktinya, saya sudah hampir 30 tahun. Tidak ada yang membongkar kebongan saya. Itu hanya pihak saudara-saudara muslim yang membongkar. Menurut pendapatnya sendiri. Bukan ada orang kampung saya atau teman saya. Padahal orang kampung saya sudah banyak dengan kesaksian saya. Bahkan keluarga saya. Nah inilah kebongan si Kainawa ini. Dibongkar habis. Saudara, doakan pelayanan kami. Biar terus banyak membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Seperti yang kami lakukan ini. Pelayan dia tidak kenal Tuhannya. Haleluya. Haleluya. Sok bertuhan tapi tidak mengalami Tuhan. Saya rindu kalian semua mengalami Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kamis depan saya tanya satu persatu. Setelah saya selesai khutbah ini. Apa yang kau alami dengan Tuhan selama seminggu ke depan nanti. Saya akan tanya Kamis depan. Kenapa? Karena kekristenan ini bukan sekedar agama. Kekristenan ini adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin. Kekristenan ini adalah berbicara kita dapat mengenal Tuhan. Mengalami Dia. Yang suhu katakan amin. Amin. Berikan sorai-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 sudah paham sampai disini itu sebabnya banyak pendeta penginjil-penginjil yang gugur di medan pertempuran karena mereka hanya membawa Alkitab hanya membawa buku tapi tidak membawa Tuhan saya kemari bukan membawa Alkitab bukan membawa buku tapi saya membawa Tuhan kemari saya mau bagikan buat saudara saya datang bukan sekedar memberikan informasi tapi importasi buat saudara supaya saudara dapat menikmati dia Haleluya Haleluya apa artinya sebuah nama makanan tapi kalau makanan itu tidak bisa kita alami enggak bisa kita nikmati enggak bisa kita rasakan makanan sekedar makanan saja tapi kalau makanan itu kita bisa menikmatinya kita tahu mana jengkol mana peti Haleluya mana daging mana ikan tapi kalau kita tidak punya lidah lagi kita nggak bisa merasakan lagi hari inilah saatnya saudara kita semua ya mengalami Tuhan secara pribadi Amin yang percaya katakan Amin Haleluya 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 jadi bukan hanya otak yang diisi kalau otak yang diisi ya ini nanti otak bisa meledak tapi kalau hatimu dipenuhi dengan Tuhan diisi dengan Tuhan hidupmu akan dipimpin oleh Tuhan itu sebabnya Tuhan berkata di Tuhanis 15 ayat 4 tinggallah kau dalam aku aku dalam kau maka engkau akan berbuah lebat Haleluya Anda nggak bisa berbuah kalau nggak tinggal dalam Tuhan untuk berbuah hanya satu caranya tinggal di dalam Tuhan untuk berbuah bukan Hai harus punya sekolah tinggi Hai untuk berbuah tinggal di dalam Tuhan kau pasti berbuah lebat berikan sorang-sorang Haleluya 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 saudara saya kalau doa itu itu bisa dua jam tiga jam sehari itu kalau dihitung-hitung bisa ada lima jam Hai ya Hai Senen kalau nggak puasa Selasa Rabu kemarin puasa nah besok puasa lagi karena disini pelayanan nanti Jumat Sabtu puasa Hai kalau keluar kota tidak Pak Hai itu kan agamawi Hai betul itu adalah ajaran agama bagi orang yang tidak punya Tuhan tapi bagi orang yang punya Tuhan itu itu bukan lagi mengerjakan pekerjaan agama tapi itu melakukan sesuatu untuk dia bisa berhubungan intim dengan Tuhan mengalami dengan Tuhan karena ketika dia berdoa mengosongkan diri ketika dia puasa dia mengosongkan diri disitulah dia bisa memuji menyembah Tuhan bagus kepada Tuhan mengalami Tuhan secara haleluya Hai saudara saya berharap bukan saudara saja yang diberkati tapi semua orang nanti yang mendengarkan ucapan saya ini diberkati Tuhan haleluya haleluya stop Hai hanya berdebat Hai tentang nama Tuhan Hai tapi mari kita Hai sungguh-sungguh datang kepada dia untuk bisa menikmati mengalami dia ya saudara Hai ini juga melayani Tuhan amin ya Hai bagi makanan itu juga melayani bagi Tuhan oke amin amin sehat-sehat haleluya amin Pak terlambatlah tempat maaf ya ya enggak harusnya cukup sih harusnya cukup Hai yang penting jangan ada dua cukup nanti-nanti yang udah yang udah jangan ambil lagi ya kasihan yang lain soalnya ini banyak kok harusnya cukup harusnya cukup harusnya cukup ah iya 50 ini 70, cukup cukup harusnya yang dapat nasi dulu yang saya kasih malah harusnya lebih anak-anak paling enggak nyampe 20 kan Iya lebih harusnya tapi ini nasinya pedes nih ikannya pedes tapi ya kita kan enggak yang ada di sini ah ini yang yang dan anak-anak supaya terus banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan aku berdoa buat kalian semua diberkatilah kalian yang sudah memberkati pelayanan ini yang belum memberkati juga diberkati di lain waktu kalian memberkati terima kasih Tuhan dalam nama Yesus pelayanan ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ini sudah hampir 6 tahun nanti tanggal 4 2024 ini 6 tahun sudah seribu orang yang mengenal Yesus lihat pelayanan kami setelah dia mengenal Yesus kita ajarkan dia berdoa percaya kepada Tuhan dan dia lakukan itu dapat mujijat dapat pekerjaan di Karawang, di Cikampe di Bandung, di mana-mana ya terus datang lagi yang baru dari Lampung, dari Padang, dari Palembang dari Madura dan kumpul lagi di situ akhirnya silih berganti ya terus sampai sekarang pelayanan ini berlanjut dan doakan makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan saudara, saya berdoa buat kalian semua yang sudah memberkati pelayanan ini Tuhan berkati berlipat kali ganda dan yang belum memberkati Tuhan berkati di lain waktu pasti bisa berkati salam, selamat tahun baru Tuhan Yesus berkati amin